What a pain you man, ta cia hao Assalamualaikum sahabat lisa Apa kabar? Selamat datang di Lisa TKI Taiwan Assalamualaikum sahabat lisa Ya sahabat lisa, banyak yang bilang Di Taiwan itu syahdu ya Nah sahabat lisa, aku penasaran Yang sudah ada di Taiwan Syahdunya di Taiwan itu apa sih Sahabat lisa, tulis di kolom komentar Kalau aku pribadi Ya di Taiwan Itu memang syahdu Syahdu banget menurut aku Syahdunya itu, kalau aku pribadi ya Itu kalau musim dingin Itu sakit banget sahabat lisa Karena kan kulit aku kering Jadi itu pecah-pecah Dan gak bisa Aku gak bisa Kalau kena air itu sakit banget Apalagi kalau kena sabun Sampai nangis Ya itu syahdunya Buat aku sahabat lisa Dan juga syahdunya Ocehan majikan Sahabat lisa Kalau udah ngeoceh Aduh sahabat lisa Nyesek Itu buat aku ya Sahabat lisa Dan yang paling syahdu banget Itu menurut aku Itu pas gajian Sahabat lisa Jadi itu kayak Apa ya Oh Masya Allah seneng banget gitu Sahabat lisa Jadi itu kayak Yang lalu-lalu Yang apa Ocehan majikan lah Sakit lah Apalah Segala macem lah Pokoknya itu kayak Hilang semua gitu Sahabat lisa Itu syahdu banget Kalau udah gajian Itu sahabat lisa Itu menurut aku Tapi banyak juga Yang berpikir Syahdunya itu Beda Sahabat lisa Ke yang negatif Sahabat lisa Sebenernya tuh Apa Tergantung masing-masing sih Hidup kamu tuh Mau dibawa kemana Gak hanya di Taiwan sih Sebenernya Di Indonesia juga banyak kan Di negara lain juga banyak Tergantung orangnya Tapi di Taiwan itu kan Terkenalnya Syahdunya tuh Banyak garengan Gitu kan Sahabat lisa Terus Apalagi Sahabat lisa Tulis di komentar Soalnya lisa selama disini Tuh gak tau Dan gak mau tau Pokoknya yang lisa tau itu Kerja Cari uang yang banyak Untuk keluarga di rumah Dan juga untuk lisa Pribadi ke depannya Sahabat lisa Jadi tuh gak mikir Yang macem-macem lah Sahabat lisa Kalau misalnya Ada yang berpikir Macem-macem Atau segala macem Mungkin ya Sahabat lisa Itu Coba deh Coba deh Sahabat lisa Apa Gak semua orang itu sama ya Sahabat lisa Jadi tuh jangan disamakan Karena kita juga kan Gak mau disama-samain Sahabat lisa Berdoa aja Untuk yang mungkin Sedang Bengkok Jalannya ya sahabat lisa Itu didoain Semoga Jadi ke jalan yang lurus Gitu aja sahabat lisa Jadi jangan Dijelaikin Sahabat lisa Didoain ya Sahabat lisa Nah untuk Sahabat lisa yang lain Yang sudah ada di Taiwan Itu sahadunya Seperti apa Sahabat lisa Tulis di kolom komentar Karena lisa juga Penasaran Sahabat lisa Mungkin kan Setiap orang beda-beda ya Sahadu menurut Masing-masing gitu Sahabat lisa Ya sahabat lisa Menurut sahabat lisa Seperti apa Sahadunya sahabat lisa Kalau lisa Tadi ya sahabat lisa Itu sakit Kalau musim dingin Ocehan majikan Dan lebih Sahadu lagi Kalau udah gajian Sahabat lisa Like Comment And subscribe Channel ini Terima kasih